jadi kita lanjut kuliah kita pertemuan ketujuh fisika dan ilmu Tauhid dan minggu depan kita UTS soalnya sudah dikasih beberapa minggu yang lalu jadi kita UTS kemungkinan via Zoom jadi supaya kawan-kawannya yang mau mau di tidak terhalang ya di kemungkinan via Zoom siap-siap jam 8 itu saja kita lanjutkan materinya itu kemarin di akhir bab tiga sekarang kita lanjutkan di bab empat di buku fisika dan ilmu Tauhid mengenai metodologi sains Islam ya ini Bapak share screen dulu ini metodologi sains Islam jadi kemarin setelah ilmu pengetahuan di bab ke singgah sekarang kita lanjut ke metodologi metodologi sebenarnya apa ya kan sudah belajar kan metodologi kan sudah belum sudah Pak sudah lipa apa metodologi 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 kalau ya ini diminta untuk cerita metodologi dengan anak SD ya gimana lah apalah ngomongnya metodologi di anak SD apa Monica apa metodologi kalau cerita metodologi di anak SD adik-adik metodologi itu adalah apa kak metodologi langkah kegiatan langkah kegiatan kalau merizka apa putus-putus merizka merizka di mana di gunung apa di gunung biasanya banyak sinyal di gunung tinggi kan tempatnya Alvin caranya pak itulah langkah kerja langkah kerja bawa apa cara dalam melakukan suatu hal itu ya jadi itulah seperti itulah kira-kira selesai kan metodologi sekarang bagaimana metodologi sains-islam di bagian filsafat itu Bapak tidak tahu bagiannya filsafat ilmiah atau filsafat apa itu ada salah satunya adalah metode ilmiah yang sering disebut dengan epistemologi kalau tidak salah selain epistemologi ada lagi ontologi selain itu ada lagi aksiologi jadi ada tiga basis filsafat kalau ontologi itu filosofi terhadap yang dikajinya itu apa yang dipelajarinya itu apa yang dicarinya itu apa itu ontologi kalau epistemologi itu caranya lebih lebih ke caranya cara mengetahui yang ontologi tadi seperti apa kalau aksiologi itu lebih ke hal-hal teknisnya seperti apa itu yang nah sekarang kita ke metode ilmiah jadi kita tahu biasanya metode yang kita pelajari kita pelajari dari SD sampai SMP SMA itu adalah metode ilmiah yang lebih cenderung kepada rasio metode ilmiah yang cenderung kepada rasional artinya segala sesuatu bisa dinalarkan bisa diukur dengan angka paling tidak paling seperti itu paling meleset dikit dengan metode kualitatif dalam bentuk narasi dan sebagainya penjelasan oh ini baik sudah dibuktikan dengan dengan survei ini 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 itu metode kualitatif paling bergeser ke sana tapi yang paling banyak apalagi digita di fisika fisika matematika dan ilmu-ilmu eksakta yang lain yang paling banyak itu dalam bentuk angka-angka sering kita sebut dengan metode kuantitatif jadi hasilnya terlepas itu dalam kategori baik atau buruk benar atau salah menyimpang atau tidak ada hubungan atau tidak itu dinyatakan dengan angka-angka ya nah itu metode ilmiah yang yang sering kita gunakan yang sering kita pelajari tidak masalah karena memang kita sekarang apa sederhananya ada di dunia nyata perhitungan kalau bahasa bisnisnya hitung-hitungannya rugi atau untung itu harus di sini padahal tidak ada rugi tidak ada untung ya jadi metode ilmiah yang sering jadi kalau kita kita bicara metode ilmiah maka biasanya yang yang ada dalam pikiran kita itu adalah cara melakukan sesuatu baik itu penelitian ataupun apa dalam kaedah kaedah ilmiah yang nanti hasilnya itu dapat dinarasikan baik dengan angka ataupun sesuatu yang masuk kepada rasio artinya bisa diterima secara logika akal masuk akal nah kali ini tidak seperti itu walaupun tidak bisa dinarasikan dengan angka-angka paling tidak diterima dengan akal oh masuk akal nah itu metode ilmiah nah ini ya jadi metode ilmiah yang dimaksud adalah metode yang umumnya menggunakan rasio observasi dan eksperimentasi jadi ini yang paling umum jadi rasio dulu kemudian observasi kemudian eksperimen nah kemudian nah disini baru kita masuk bahwa Islam sebagai agama yang bertujuan menghantarkan manusia kepada kesatuan nilai-nilai ilahiyah jadi kalau kita hanya berorientasi kepada metode ilmiah yang bersifat rasional observasi dan eksperimen rasanya ya hidup kita cuman cuman mati hidup makan juga itu saja artinya sesungguhnya ada satu nilai-nilai yang lebih rata apa ya mungkin dibilang lebih tinggi dari itu keanggunannya esotismenya itu lebih tinggi daripada cuman cuman makan coba lah kalau kita pikir hidup cuman makan tidur gawi ada sesuatu yang lebih tinggi dari sana coba keluar dari lingkaran-lingkaran itu nah itu salah satunya adalah nilai-nilai dan yang paling tertinggi itu adalah kesatuan nilai-nilai ilahiyah nah kita selain metode selain metode ilmiah tadi itu berusaha untuk menggali bagaimana cara untuk sampai kepada nilai-nilai ilahiyah ini tadi nah jadi Islam itu memberikan hasanah metodologi yang lain yang berdasarkan interpretasi kitab suci nah metode ini tidak bertolak belakang dengan metode yang dikembangkan berdasar filsafat barat jadi yang tadi metode ilmiah tadi biasanya kalau bicara metode ilmiah langsung diarahkan ke bahwa itu berasal dari filsafat barat ya filsafat barat itu maksudnya yang berasal dari pemikiran pemikiran Yunani kuno Romawi dan sebagainya yang filosofi filsuf-filsufnya Aristoteles Galileo dan sebagainya seperti itu nah nah metode metodologi sains Islam ya itu meliputi hal-hal yang yang seperti itu juga jadi sederhananya metode metode ilmiah yang tadi yang materialistis eksperiman eksperimentalis dan observasi itu diliputi oleh metodologi sains Islam mau sepakat atau tidak ya sejatinya seperti itu kenapa karena sesungguhnya metodologi sains Islam itu tidak hanya membahas bagian-bagian yang materi saja seperti itu tadi namun dia juga sangat membahas kepada hal-hal yang bersifat non-materi metafisika bahkan nilai-nilai ilahia itu dibahas di sana metodologinya jadi lebih dia melingkupi metodologi metodologi filsafat barat tadi ya metodologi ilmiah yang kita kenal oke kita lanjut disini nah prinsipnya metodologi dalam sains Islam nah ini ya kita bahas itu jadi pengetahuan tentang realitas baik itu sebagai sebagian atau secara keseluruhan dapat diperoleh manusia melalui cara-cara yang digunakan jadi kita memperoleh pengetahuan itu bisa menggunakan cara apa yang kita akan kita gunakan dalam memperoleh pengetahuan tadi contoh misalnya belajar ya pengetahuan misalnya mengendarai motor ya harus belajar langsung praktik praktik tuh pengetahuan seni harus mengolah rata nah seperti itu ya jadi pengetahuannya diperoleh dengan cara-cara tertentu nah hal ini berarti metodologi berbicara tentang manusia sebagai subjek dari pengetahuan maksudnya manusia sebagai yang mengetahui tentang pengetahuan itu manusia sebagai subjek pengetahuan dilengkapi dengan berbagai fakultas atau sering disebut dengan indera oke yang dapat digunakan dalam memahami pengetahuan nah fakultasnya itu bersifat hierasif ini lebih lengkapnya ada di buku buku karangan Usman Bakar apa saya juga lupa Taufid dan Sayen nah ini lebih lebih disana oke kita lanjut jadi nah tingkatan-tingkatan indera ini bersifat hierarkis jadi maksudnya ada tingkatan-tingkatannya ya sederhananya tadi sederhananya tadi samalah seperti hidup masalah hidup tadi ya jadi pada tingkatan yang paling bawah ya hidup itu cuma makan tidur terus gawi makan tidur gawi makan tidur gawi nah itulah terus tingkatan paling tingkatan di atasnya mungkin ya berpikir terus merenungi terus menghilangkan kebiasaan makan nah itu tingkatan-tingkatan ya sama itu maksudnya apa indera ini fakultas-fakultas ini maksudnya tempat menerima pengetahuan tadi itu bersifat hierarkis itu maksudnya oke selain itu manusia sebagai subjek pengetahuan pada metodologi alam semesta itu merupakan objek jadi kita itu sebagai subjek ilmu pengetahuan ya kemudian alam semesta itu sebagai objek artinya sesungguhnya yang kita pahami yang akan kita pahami dalam pengetahuan itu adalah alam semesta nah kita itu adalah yang memahaminya jadi kajian kita itu adalah tentang alam semesta rugi kalau cuma belajar fisika apalagi fisikanya dapat C dapat D nah ruginya jadi jadi belajar fisika itu harus dapat dari A sampai Z jangan cuma A saja B saja C saja D saja dari A sampai Z itu harus dapat nah disini objek pengetahuan itu adalah alam semesta nah alam semesta itu bukan 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 hanya alam materi yang biasa terbayang dengan kita kalau kita ngomong alam semesta itu biasanya bayangan kita adalah bumi kemudian matahari ada planet-planet kan itu kan nah sesungguhnya itu hanya sebagian kecil dari alam semesta karena itu adalah alam materi alam wujud kalau alam semesta itu meliputi semuanya baik alam 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 roh alam malakut alam jabarut alam kubur alam mimpi semuanya meliputi semuanya jadi objek kajian manusia objek kajian pengetahuan itu itu adalah alam semesta tadi bukan cuman fisika bukan cuman kimia matematika biologi ekonomi nah bukan cuman itu tapi semuanya jadi tidak apa-apa nanti setelah selesai ini kamu jadi filsafat kamu jadi filsum ada yang jadi dukun tidak apa-apa ada yang jadi ustaz tidak apa-apa ada yang jadi supi besar lewat dari sini ada yang jadi pebisnis tidak apa-apa rugi kalau cuman belajar fisika saja apalagi belajar fisikanya cuman dapat A atau B atau C atau D apalagi E tidak bisa buat cerita jadi belajar fisika itu harus dapat dari A sampai Z dah itu baru bisa buat cerita oke kita lanjut pengetahuan tentang alam semesta berjuga bersifat hierarkis jadi ada tingkatan-tingkatannya konsep hierarkis pada subjek dan objek yang mempertahankan tersebut maka pada metodologi pengetahuan Islam khususnya terdapat hubungan antara fakultas yang ada pada manusia dengan alam semesta yang bersifat hierarkis jadi ada hubungan antara manusia dan alam semesta apa yang ada di manusia itu juga ada di alam semesta sederhananya seperti ini alam semesta itu biasanya kalau filsafat-filsafat kuno biasanya orang mempelajari materi itu ada empat unsur yang dipelajari ada unsur api ada unsur angin ada unsur air dan ada unsur tanah apatar apatar eng ada air api angin apa tadi air api angin tanah itu ada unsur di sana nah unsur unsur tadi cobalah kita lihat di kita ada juga di di kita unsur api kalau yang nak marah baik itu unsur api unsur angin ada nafas dan sebagainya unsur angin unsur air banyak tubuh kita dengan air unsur tanah kalau mati paling banyak balik ke tanah tulang-ulang semuanya habis balik ke tanah jadi itu sederhananya seperti itu jadi alam semesta itu ada hubungannya dengan apa dengan diri kita manusia jadi kalau untuk mempelajari alam semesta ya pelajarilah diri kita sendiri ya bagian-bagiannya fraterly satu-satu nah ini ya Islam merupakan agama yang di dalamnya kaya akan pandangan tentang realitas pengetahuan kenyataan ini tentu diwakilkan berbagai mazhab pengetahuan diantaranya adalah filsafat Islamia Mastaiyah nanti silakan dicari lebih detil atau ada Israkiyah atau ada Al-Hikmat Al-Muta'aliyah atau ada mazhab Ma'rifah jadi ada bagian-bagiannya ada bagian tingkatan-tingkatan dalam pengetahuan dalam Islam itu ya kalau kalau apa kalau sama seperti ini ya analoginya sama seperti ini ada 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 tingkatan ada pembelajaran tentang syariat tentang hukum-hukum Fiki ada pembelajaran tentang tarikat ada hakikat dan ada ma'rifat itu itu tingkat-tingkatannya nanti silakan dicari lebih lanjut apa yang bagian-bagian ini ya nah semua mazhab ini itu telah menyentuh berbagai aspek pengetahuan realitas pada titik-titik penekanan tertentu yang tentunya juga berbeda-beda artinya kalau misalnya yang tadi dalam wilayah syariat itu titik penekanannya itu adalah konsep konsep apa konsep antara halal dan haram itu kan batal atau tidak titik boleh atau tidak dan sebagainya jadi hukum-hukum syariat seperti itu nah jadi penekannya seperti itu kalau misalnya pada tingkat hakikat pada tingkat hakikat dia pemahamannya adalah titik tekannya itu adalah membahas apa sih esensi dari sesuatu itu ya jadi pada titik-titik penekanan tertentu artinya dalam setiap dalam setiap tingkatan ini karena dia punya titik-titik penekanan tertentu maka yang 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 asik dengan apa dengan dunia syariat ya tetaplah di dunia syariat tidak perlu menyalahkan orang yang ada di dalam marifat kemudian juga sama yang di marifat tidak usah berbangga hati misalkan oh kami sudah melalui itu tidak karena pada prinsipnya dia punya titik penekanan sendiri sederhananya kita punya kita kita semua berpakaian tapi mempunyai warna dan ciri khas yang berbeda-beda tidak bisa digunakan sama-sama misalkan Alpin dipaksa untuk pakai jilbab musdalifah nah itu tidak bisa Alpin tetap tidak bisa pakai jilbab musdalifah kalau keluar rumah itu ya harus pakai jilbab seperti itu kan tidak bisa jadi tetap pada penekanan terhentu kemudian kita lanjut nah meski pendengar demikian pandangan berbagai masyarakat ini ketika berbicara tentang manusia dan alam semesta itu sama jadi ada ada satu apa satu benang merahnya ketika berbicara tentang alam semesta dan manusia itu adalah sama nah mengandung makna bahwa keduanya merupakan pengetahuan yang bersifat herastis pada sain modern satu-satunya realitas yang diterima adalah realitas karsesian ini yang kita sebut sebagai alam materi tadi ini sain-sain modern yang kita kenal sekarang yang menjadi sebuah fakta yang diterima maka dalam sain Islam kosmos jadi kosmos itu terdiri dari makrokosmos dan mikrokosmos jadi makrokosmos itu adalah alam semesta kemudian mikrokosmos itu adalah diri kita terdapat hubungan seperti itu jadi kalau mau tahu alam semesta harus tahu dengan diri kita sendiri kalau Anda percaya sekarang kamu mejem kamu lihat wind yang ada di sini nanti ada wind itu ada di dalam kami bawok misalnya lagi di rumah tapi bawok bisa memasukkan wind kampus B Jakabaring itu ke dalam pikiran bawok jadi besar mana bawok dengan kampus B besar aku iyalah besar bawok kecil kampus B itu kecil karena itu bisa masuk di sana jadi jangan jangan kira kita lebih kecil daripada rumah yang kita tinggalin enggak kita lebih besar daripada rumah yang buat rumah itu kan kita masa kita lebih kecil dari rumah itu ya oke kita lanjut ini Bapak skip-skip saja nanti lebih ringinya silakan dibaca keadaan fundamental dari kosmos itu terdiri dari keadaan materi atau gendawi keadaan psikis dan keadaan spiritual kalau dalam konteks kesukian ini disebut dengan alam nasud nasud itu manusia kemudian alam malakut alamnya malaikat dan alam Jabarum nah ini alam nasud dan alam malakut alam nasud itu dilingkupi oleh alam malakut atau alam psikis kemudian kedua alam ini bersama-sama membentuk wilayah alam jadi alam nasud dan alam malakut itu membentuk wilayah alam definisi alam semesta yang kita maksud nah dengan alam malakutlah yang mengatur hukum-hukum yang ada pada alam nasud sekalian sekaligus alam malakut jadi yang mengaturnya panjangan tangannya panjangan tangannya itu adalah para malaikat yang mengatur mengaturnya nah dalam hasanah kesukian ketiga urutan tersebut merupakan urutan pertama yang setelahnya terdapat alam sifat-sifat ilahiyah ini agak rumit perlu pelan-pelan bacanya supaya kamu dapat kenikmatan bacanya yang ini ini sangat halus jadi pelan-pelan bacanya disini tidak bisa sekali kemudian urutan keempat yang disebut dengan alam lahut dapat dipersamakan dengan prinsip kreatif atau wujud yang merupakan prinsip ontologis dari keseluruhan kosmos dan karena itu merupakan yang absolut terhadap seluruh ciptaan keberadaan selanjutnya yang tertinggi adalah esensi ilahiyah derajat yang diistilahkan dengan habul yang berarti wujud tak tergapai yang merupakan prinsip tak dapat disipati dan tak dapat ditentukan jadi ini adalah puncaknya ya puncak kesadaran tentang tentang apa tentang pemahaman tentang ilahiyah bahwa dia tidak bisa disipati dan tidak bisa ditentukan bagaimana kita menentukannya dia seperti ini bagaimana kita menisipatnya dia itu halus enggak ketika kita sebutkan dia halus itu adalah sudah berubah dari yang aslinya menjadi makhluk karena dia bisa disebutkan atau bisa ditentukan misalnya dia seperti ini misal seperti bola tapi mahasiswa Allah dari segala misalkan 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 kamu diminisikan oh dia itu seperti ini enggak itu gagal maka biasanya biasanya orang-orang yang sudah sampai pada titik-titik tertentu pada nilai-nilai ilahiyah yang sesungguhnya dia tidak akan banyak bicara dia hanya diam saja dia hanya diam saja bahkan ada beberapa sisa diantara para aliyah itu kalau bertemu tidak ada ngomong cuma diam setelah itu selesai pergi karena tidak ada lagi yang akan diceritakan semua sudah semua sudah hilang sudah masuk ke dalam ke dalam mabuknya nilai-nilai ilahiyah tidak ada lagi yang bisa diseritakan ya samalah seperti apa mungkin orang mabuk itu ya karena Bapak belum pernah mabuk itu ya kalau orang mabuk itu kan mungkin sebelum dia minum minuman mungkin dia bisa cerita atau makan air bon dan sebagainya mungkin dia bisa cerita oh iphone itu rasanya macam ini baunya macam ini itu kan sebelum dia mabuk setelah dia mabuk saking nikmatnya tidak ada yang bisa ceritanya tidak tidak lagi ceritakan sama kawannya sendiri sudah diem aja pening geleng 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 itu tidak ada lagi cerita mungkin sampai di sana mabuknya artinya yang sudah sampai kepada puncaknya maka dia tidak akan bisa cerita lagi tidak ada lagi yang mau diceritakan diem saja saking nikmatnya tapi dia juga bisa turun turun lagi dari dari tingkatan itu turun dalam artian dia sudah ke sana kemudian balik lagi ke bumi untuk menjadi insan kamil menjadi apa mengajak mengajak kepada ya dakwah kebenaran tentang nilai-nilai nilai-nilai cariat atau hekos segala ya dakwah seperti itu tapi kalau dia pada puncaknya dia tidak akan cerita jadi kalau kamu mau tahu mau cerita mau belajar tentang apa tentang tentang ilmu-ilmu tadi hakikat dan sebagainya kamu harus cari guru yang yang lagi naik bukan yang sedang sudah sampai puncak jadi kalau dia lagi naik belajarlah dengan dia maka akan maka akan keluar semua esensi-esensi nilai-ilai tapi kalau dia sudah sampai puncak susah untuk cerita itu gak ada cerita mana lagi apa lagi yang mau diceritakan dia sendiri sudah juga gak bisa cerita kalaupun dia sudah turun kembali itu biasanya agak terkilat-kilat ceritanya tapi kalau dia sedang naik itu lagi kenceng-kencengnya kalilah semuanya dari sana tidak usah jauh-jauh banyak wali-wali di rumahmu itu banyak wali orang tuamu itu adalah wali untuk kamu tidak usah jauh-jauh cari wali ini orang tuamu itu sendiri wali jadi kan kadang kebalik misalnya sangking takjimnya dengan guru-guru tadi apalagi hal-hal yang terkait dengan pengetahuan spiritual seperti itu itu biasanya dia lebih takjim dengan gurunya ketimbang orang tuanya tidak salah tapi juga kurang benar jadi harus takjim kepada orang tua itu yang dulu yang harus takjim kalau tidak kalau mau diibaratkan kalau kamu cium tangan seorang guru atau misalnya orang alim ulama sihai itu satu kali ya paling tidak sama dengan yang kamu lakukan dengan orang tua atau lebih dari itu orang tua ciumnya dua kali karena itu adalah wali untukmu wali untuk kita orang tua kita itu adalah wali untuk kita yang jelas wali nasab yang jelas wali nasab walaupun mungkin mungkin derajatnya bukan wali Allah yang jelas dia adalah wali nasab itu yang kelihatan karena wali Allah terkadang kelihatan terkadang tidak ada yang nyamar ada yang tidak ada yang mau dikenal ada yang tidak ada yang waras ada yang gilo itu banyak jadi itu pada pada puncaknya tidak ada yang bisa disebutkan lagi tidak bisa disebutkan tidak ada yang bisa diceritakan hanya diam saja nyatanya bagaimana nyatanya kemarin kita sudah bahas nyatanya puncak Tauhid itu mati kalau takut mati lihatlah orang tidur nah itu dia mengalami puncak Tauhid jadi yang mati itu belajar bertauhid kalau mau belajar Tauhid sederhananya ya belajar tidur lah tidur serahkan semuanya serahkan semuanya kepada zat yang maha mengatur yang maha menggerakkan lillahi ta'ala la huwawawala kuatailah seserah mau apapun nah itu jalannya semuanya seserah ya nah itu oh iya oke kita lanjut nah Ibn Sina itu memahaminya ya yang apa akal tadi itu sebagai ilmu sejati nah kemarin kita sudah tinggung bahwa Ibn Sina itu adalah salah satu sebelum sebelum mungkin ya mungkin ini tradukal saja mungkin sebelum beliau mengarang kitab Avicenna itu beliau sudah mengalami apa sudah menjalani perjalanan spiritual yang lebih dulu sehingga hatinya bersih kemudian akal pikirannya itu tunduk tunduk dalam artian akal pikirannya itu tercurah untuk sesuatu yang baik katakanlah dalam tanda petik baik sehingga dia punya karya besar yang sampai sekarang dipakai di dunia kedokteran itu kemungkinan tapi kan kemudian balik lagi karena kita biasanya orientasi kita adalah materi yang dilihat di sana bukan proses Ibn Sina untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kedokterannya bukan tapi bagaimana ilmu kedokterannya dipakai nah itu apalagi sekarang kan kalau jadi dokter rasanya dari dulu kalau jadi dokter itu keren kali konsultasi 300 ribu cuma ngomong-ngomong sebentar coretan coret-coret kertas coretannya tidak bisa dibaca dibawa oleh kalau ada tulisan yang jelek dia umum-umum tulisan dokter tulisan dokter jadi cuman apotekar yang bisa bacanya dan mungkin itu pun apotekar merahkan 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 ini ini nah ada orang kita misalkan konsultasi ke dokter paling lama 10 menit karena antrian panjang paling lama 10 menit setelah itu dikasih kertas coret-coret dikit yang kita tidak tahu apa dia maksudnya pokoknya ini nanti dipesini bawa ini ke apotek nah udah itu saja bayar 300 ribu 500 jadi profesi dokter eh profesi dokter itu dari dulu menggiurkan kalau dilihat dari materi kalau dilihat dari materi makanya fakultas kedokteran itu dalam sejarah UMPTN nah itu paling banyak diminati paling banyak diminati semua orang hampir masuk ke sana rata-rata kalau yang SMA nya pinter mau ditanya kamu mau sekolah dimana mau sekolah di kedokteran jadi yang pinter-pinter itu sekolahnya di kedokteran tidak salah sebenarnya tapi kalau dia sekolah di keguruan yang pinter-pinter itu itu akan lebih luar biasa karena guru-gurunya sudah pinter-pinter nah itu kan tapi jarang yang berpikir bahwa orang-orang yang pintar itu untuk sekolah di keguruan biasanya yang di keguruan itu ya cuman cita-cita yang sisa-sisa sudah tidak ada ini lagi ya sudah masuk di keguruan tapi mestinya yang pintar itu yang sekolah di guru karena dia akan mengajari karena dia akan mendeskripsikan ilmu yang mungkin itu halus kalau ilmu kedokteran tidak halus ilmu teknik itu tidak halus ilmu coding dan sebagainya itu tidak halus bisa dipelajari tapi ada sesuatu yang harus disampaikan yang halus yang itu halus yang harus disampaikan lewat omongan tetap muka dan sebagainya tapi kan karena orientasi dari SD SMP SMA sudah di nanti jadi dokter ya nak jadi jadi dokter jadi dokter enak nanti tidak tahu masalah pandemi COVID ini ketar-ketir juga dokter jadi itu kalau orientasinya ke materi maka orang akan mengejar itu jadi yang dikaji dari ilmu Sina justru adalah di sana padahal ilmu Sina mungkin punya tujuan punya tujuan tertentu mengarah kitab itu adalah untuk kesembuhan untuk apa untuk mempelajari tentang manusia dan sebagainya itu mungkin dia mengharap tapi kan karena ada aspek bisnis dan seterusnya itu kan berubah berubah ya oke jadi yang paling penting di sini adalah oke ilmu Sina itu mempunyai kitab yang sangat bermanfaat di dunia kedokteran tapi ada tapinya bagaimana ilmu Sina menjalani proses sebelum itu itu yang yang harus dipahami ya itu yang harus dipahami itu ya oke ini adalah hubungan mikrokosmos dan makrokosmos ya nanti silahkan jadi pada pada dasarnya ada hubungan mikro dan makrokosmos ada alam semesta ada hubungan alam semesta dan diri manusia kemudian nah ini akal dan Al-Quran itu juga sebagai wahyu kan yang kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah sebagai wahyu nah ada yang mengatakan bahwa akal itu adalah sebagai wahyu ya kan nah kenapa disini dimunculkan akal adalah sebagai wahyu nah cara berpikirnya seperti ini ya Al-Quran itu adalah kalam ilahiyah kalam ilahi yang diceritakan yang dibuat untuk digunakan sebagai serana untuk mengenal nilai-nilai ilahiyah jadi sederhananya sesuatu yang dibuat oleh oleh Allah oleh Tuhan untuk mengenai nilai ilahiyah itu adalah berprinsip sebagai wahyu lalu bagaimana dengan akal akal kan juga dibuat oleh Allah dia juga maka dia juga dikatakan sebagai wahyu tapi ada tapinya ya ada tapi tapi tentu saja mungkin kedudukan akal ini tetap di bawah Al-Quran karena biasanya akal itu masih masih ditunggangi dengan dengan hawa nafsu kalau akal ditunggangi dengan hawa nafsu ya tadi akal-akalan kitab Ibn Sina yang bagus terus tadi diakali bagaimana supaya saya untung supaya saya dapat duit banyak kan itu kan terus diakali lagi bagaimana saya mau apa apa ya mencoba buat yang seperti manusia bisa saja secanggih mungkin ya mungkin suatu saat ilmu kedokteran itu mencapai mencapai titik bahwa dia bisa menjenerate robot-robot yang yang mirip dengan manusia katakanlah tulang belulang dan sebagainya sirkulasi darah dan sebagainya otak sebagainya tapi ada sesuatu yang tidak akan dicampai yang tidak akan dicapai tidak akan dicapai akalnya sebatas program paling itu program ini maka agak masih tetap tidak akan bisa sama dia hanya berlaku sebagai robot saja jadi ada sesuatu yang tidak bisa dapat di sana salah satunya adalah rasio akal yang itu bisa berkembang ya akal itu tidak statis dia bisa berkembang kemudian ada rasa itu tetap tetap tidak bisa nah itu ya jadi kembali di sini bahwa akal juga bisa digunakan dikatakan sebagai wahyu kanan Al-Quran dan akal itu juga merupakan ciptaan dari Allah sederhananya seperti itu meskipun kedudukannya mungkin akal itu lebih di bawah dibandingkan dengan Al-Quran terutama akal-akal yang masih diliputi dengan hawa nafsu tapi kalau akalnya sudah ditundukkan jadi kalau akalnya itu yang berada di atas hawa nafsu bisa jadi akalnya itu memang setara mungkin atau bukan lebih dengan akal dia bisa menalar oh ini kira-kira benar atau enggak saya melakukan ini benar atau enggak nah itu maksudnya terus kalau dia merancang sesuatu dia tidak punya tujuan lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala itu akal yang ditundukkan tapi kalau tidak ditundukkan maka akan muncul yang lain-lain maka akan muncul yang lain-lain yang tadi nah itu ini hubungan akan akal dan Al-Quran nanti bisa dibaca ini lanjutannya akan akal yang ditundukkan nah kemudian ada tafsir dan ta'wil nah ini tafsir dan ta'wil ini berkaitan dengan metodolog apa pemahaman tentang Al-Quran tadi ya tafsir itu biasanya digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran baik dengan apa dengan dengan asbabun nuzul ya dengan asbabun nuzul atau fenomena yang ada sekarang nah itu tafsir nah apapun itu ya apapun itu mestinya kita tidak bisa mengambil satu ayat saja untuk apa dijadikan dalil ya misalkan ada satu masalah kita ambil satu ayat itu misalnya tentang tentang apa tentang pembelajaran misalkan kita ambil satu ayat itu padahal kalau sebenarnya kita kenapa kita ambil karena disana ada kata-kata belajar misalkan nah padahal sesungguhnya ayat itu pesan utamanya tidak tidak apa tidak tidak berpesan tentang pembelajaran sebenarnya itu 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 tidak bisa kita ambil disana jadi untuk menafsirkan Al-Quran selain kita harus apa harus paham dengan dengan kosa kata kosa kata yang digunakan dalam Al-Quran kita juga harus tahu tentang asbabun nuzul atau sebab musabab munculnya ayat itu dan yang paling penting mungkin kenapa sekarang banyak salah tafsir ada dialektika ada dialektika yang itu yang hilang dialektika itu bapak yatim hilang misal bapak ngomong Alvin Mandila berbeda dengan ketika Alvin Mandila nah itu adalah dialektika jadi ada ada mimik wajah atau ada sesuatu yang untuk penekanan tertentu dalam dalam penyampaian nah mungkin karena sekarang banyak salah kapsir dan sebagainya mungkin para sahabat juga memahaminya berbeda-beda dari satu ayat yang disampaikan oleh Rasulullah seperti itu walaupun di satu sisi itu juga merupakan kekayaan hasanah pemikiran kita selagi bisa saling memahami saling menghormati jadi itu akan menjadi kekayaan kalau kita saling menghormati tapi kalau cuma saling menjatuhkan tidak kau itu salah aku ini yang benar ini itu akan menjadi kemiskinan bukan kekayaan kesekilan pikiran itu itu takwil kalau takwil itu biasanya itu digunakan untuk ayat-ayat yang biasa yang umum tapi kalau takwil ini takwil ini semacam apa kalau bahasa mudanya adalah analogi misalkan ada ada beberapa ayat di dalam Al-Quran itu yang menyebutkan istiwanya Allah alal ars jadi Allah beristiwa di dalam ars itu sering disebut dengan ayat-ayat mutasabihat nah terhadap ayat-ayat mutasabihat ini beberapa ulama dulu itu sering membiarkannya maksudnya artinya sedemikian saja tidak usah di di otak atik lagi tidak usah ditapsih lagi kalaupun mau menelaah lebih jauh maka harus menggunakan takwil takwil maksudnya kita harus mencari tahu sinonim kalau bahasanya misalkan ada ayat tangan Tuhan berada di atas orang banyak kata tangan Tuhan itu tidak bisa kita sebutkan tangannya itu adalah ada jarinya ada kuku enggak enggak bisa maka kita harus cari sinonimnya maksudnya tangan Tuhan mungkin adalah kekuasaan terus misalnya ada fa'in nama tuwalu fa'in nama tuwalu fa'in nama wajahullah kemanapun kamu menghadap maka akan mendapatkan wajah Allah jangan jangan dikira juga jadi biarkan saja ada gugur ulama membiarkan kalimat seperti itu tapi ada yang kalaupun mau dipahami jangan bayangkan wajah Allah itu seperti apa yang ada di hadapan kita enggak secara dialektikal secara leksik apa secara bahasa tadi kan kemanapun kita menghadap akan mendapatkan wajah Allah kalau kalau ngadepi laptop apa laptop itu wajah Allah enggak itu kan artinya kalaupun mau dipahami lebih lanjut wajah di sana itu bukan sesuatu yang berdawi jadi ya masa tembok itu wajah Allah laptop wajah Allah enggak itu kalau menggunakan takwil jadi terhadap ayat-ayat muntah sabihar enggaknya dibiarkan begitu saja tapi kalaupun mau ditelaah lebih jauh menggunakan takwil tadi misal Allah istiwa alal aras Allah istiwa itu kalau bahasa ininya kalau enggak salah duduk duduk hati-hati kalau kita menyatakan Allah duduk di atas aras duduknya Allah enggak seperti duduknya kita bisa atas aras itu enggak kalau duduknya kita di dalam ruangan artinya ruangan itu lebih besar dari kita masa Allah berada di dalam aras sedangkan aras itu yang menciptakan dia masa Allah lebih kecil daripada yang dia ciptakan enggak gagal logis logis yang sama jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu berada di atas aras duduk di atas aras artinya ada makna lain duduk di sana dan ada makna lain tentang aras itu aras itu apa bukan sesuatu yang bersifat materi tentunya bersifat ruang dan waktu kalau ruang dan waktu terkait ruang dan waktu maka itu terkait dengan makhluk dan Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk itu adalah sifat kunci jadi Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk tidak bisa oke itu tafsir dan ta'wil kemudian kita lanjut struktur akal nah ini ada yang menarik disini atau di bagian ini lupa oke ini adalah struktur akal kita biasanya akal itu yang diidentikan dengan otak keberadaan otak biasanya ada otak kiri dan otak kanan otak kanan memiliki signifikansi yang besar pada aspek intuitif pikiran ya menyebalkan ketamaan intuisi intelektual atau atas rasional ada intuisi ada rasio intuisi itu sesuatu yang muncul tiba-tiba dia tahu tapi tiba-tiba saja dan tidak bisa digunakan secara terus-menerus kalau rasio bisa jadi kalau dalam khasana kesupian biasanya intuisi ini lebih identik dengan dia mengetahui sesuatu yang akan terjadi itu intuisi kalau di kita kalau di orang awam awam seperti kita misalkan kita di jalan mobil mau mendahuli kendaraan karena kita di fisika kita tidak mengukur berapa kendara kecepatan dia terus kita berapa dengan orang di depan itu kita tidak mengukur dihitung dulu oh kecepatan saya harus sekian tidak pokoknya langsung saja misalnya mau salipan MPF sekali mau harus nyelip ke dalam itu ini dapat tidak dapat tidak 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 kira-kira sedikit saja langsung masuk itu namanya intuisi itu di wilayah kita dan jarang tidak bisa tidak bisa kita pakai terus menerus itu intuisi G penerapan metodologi saing islam seorang muslim terutama ilmuwan yang berkimpung di dunia pendidikan dan riset dikaruni akal sebagai wahyu ilahiyah dan keimanan sebagai pegangan dalam kebenaran akal digunakan untuk memahami berbagai interpretasi wahyu yang lain iman digunakan untuk menerima kebenaran tentang akal yang memiliki kemampuan yang terbatas segaligus dapat menerima realitas secara rasional nah kedua alat ini mestinya menjadi bagian utama pada semangat ilmiah seorang muslim jadi seorang muslim itu mesti punya akal yang cerdas mesti punya hati yang bersih pada praktisnya seorang seorang sejana muslim mesti menggunakan akal untuk merasionalkan hal-hal yang masih dalam wilayah rasio seorang muslim juga terlebih dahulu harus membersihkan hati sebagai tempat ilmu pengetahuan jadi mengapa dua praktis ini dilakukan karena sesungguhnya itu adalah ilmu itu adalah cahaya ilahi yang sejatinya sisi dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam tempat yang kotor jadi sederhananya dari semua orang yang tadi sebenarnya metodologi desain Islam itu ada dua jadi harus menggunakan rasio secara jernih namun juga harus membersihkan hati sebagai tempat tempat ilmu ilmu tadi jadi tidak bisa cuman mengandalkan akal saja tidak bisa kalau hatinya kotor maka akalnya itu akan dibawa ke arah yang dalam tanda petik negatif tapi kalau hatinya bersih maka dia akan mengarah ke yang yang positif dalam tanda petik nah itu jadi harapannya karena kita secara nama secara nama kita sudah ditempatkan di UIN secara nama tapi belum tentu yang keluar dari UIN punya hati yang bersih akal yang jernih kadang juga banyak akal-akalan jadi secara nama kita sudah ditempatkan di UIN asalah akal logika supaya semakin cerdas kemudian jangan lupa bersihkan hati sebagai tempat masuknya cahaya lari jadi kuncinya adalah bersihkan hati oke nah jadi itu ya jadi kurang lebih satu jam sudah baparan tentang bab 4 ini nanti lebih lebih jauh nanti dipahami lagi belajar lagi ini hanya pengantar harus dibaca pelan-pelan supaya masuk supaya paham supaya terasa kenikmatannya kemarin ada yang tanya dengan dia bingung dia sama-sama dikir dengan kawannya pas selesai dikir dia saling ngomprol katanya aku sudah tiga ribu kali zikirnya baca al-fatea sudah tiga ribu kali sementara dia seratus saja belum terus dia tanya cak mana itu secara akal itu tidak mungkin dalam waktu yang sama misalkan katakanlah satu jam katakanlah satu jam secara akal kita tidak mungkin baca al-fatea itu dalam sebanyak seribu kali dalam satu jam akal ya secara akal kalaupun tidak mikir lagi cuman memang kita baca bismillahirrahmanirrahim ilhamdulillah mirabbil anamin arrahmanirrahim imbalikiyomidin terus sampai walad dol lin dengan makhluk jam huruf dan sebagainya secepat mungkin rasanya tidak mungkin dapat seribu kali dalam satu jam itu secara akal itu bapak jawab secara akal tidak mungkin tapi dia tidak main nakal lagi dia sudah main rasa disana terus dia jawab dia tanya lagi bagaimana pak supaya bisa disana bisa bagaimana caranya nikmati jadi ketika dia baca fateha itu sampai tiga ribu kali atau seribu kali dalam waktu satu jam dia sudah tidak membacanya lagi dengan lapas bahkan dengan hati tidak bisa lagi dia masuk ke dalam alam alfatehahnya dia sudah masuk ke dalam lautan alfatehahnya sehingga dia tidak bisa lagi tidak 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 lagi menghitung ini sampai dimana sampai dimana anda nah itu ya itu anak lebih oke ada yang ditanya bahwa belum pak belum oke minggu depan kita UTS soalnya kemarin silahkan nonton apa saja nanti bapak tanya satu kemarin kan yang uasnya kalau ketemu jawabannya nanti baru A kalau belum kalau belum B tapi B ini kalau UTS ketemu kalau UTS tidak ketemu ya C kalau tidak ikut UTS baru D jadi itulah parameternya berarti kalau saya C mungkin UTS tidak ketemu ya jadi nontonlah apapun silahkan nanti bapak tanya satu oke ada yang ditanya UTS jam 8 kasih tahu yang yang apa yang lain yang tidak hadir dalam kuliah ini karena tadi bapak cek cuman beberapa yang datang ada 15 atau berapa padahal pastinya banyak mungkin terus kasih tahu juga yang tadi masih di atas gunung suruh turun gunung dulu turun gunung dulu lah cari tempat ini jangan di atas gunung terus UTS tidak usah susulan kalau mau nyusul tahun depan saja UTS maksudnya ya usah karena UTS sudah dikabari minggu-minggu jauh minggu sebelumnya kalau mendadak ya mungkin oke ada yang ditanya offline kan pak itu UTS online saja lah kasihan yang mungkin mau mudik dan sebagainya mudik tanggal 6 3 kelihatan mudik kamu kelembang jadi online kita lewat zoom nanti nanti bapak tanya kalau yang uat offline kalau uat offline harus satu-satu oke ada lagi karena kan uat setelah setelah lebaran kan ya sekalian lah seratus rahmi ke prodi kan main-main kan itu kan ya COVID lah boleh lah ada COVID tapi jangan terlalu apa ya lebay lah kemarin bapak takziah ada takziah dosen di unsri itu orang tuanya dua-dua meninggal nah ketemu salah seorang salah seorang guru yang bapak juga enggak kenal tahu dia itu guru dari pas duduk-duduk dia cerita dengan orang lain bapak salah sekarang posisinya adalah kepala sekolah SMA 13 yang ada di bandara bandara lama itu masuk sana nah sebelumnya sebelum sebelum apa enggak tahu sebelum jauh sebelum itu katanya dia pernah dioperasi tulang belakangnya karena mengalami kebusukan jadi tulang belakangnya itu busuk dioperasi diambil tulang belakangnya nah dirawat di rumah sakit itu selama dua tahun dua tahun dirawat di rumah sakit tulang belakang nah tulang belakang itu kan pusat sarapnya di sana kan orang yang stroke dan sebagainya itu bisa jadi dari tulang belakangnya itu kan karena pendarahan bisa sarapnya di sana mati semua nah itu bayangkan itu dipotong bukan lagi sarapnya tulang belakangnya itu dipotong diganti Alhamdulillah normal katanya hanya sedikit pergeseran antara sambungan tulang tapi yang jelas dia masih bisa ngomong dan sebagainya normal di akhir pembicaraan dia ngomong jadi mati itu kalau uji Tuhan belum mati belum kalau uji Tuhan belum mati belum mati maksudnya ya tetaplah tetaplah cuci tangan sebelum makan apalagi sebelum masuk tidur ya harus cuci tangan cuci kaki kan sebelum balik dari mano-mano ya cuci lah tangan cuci kaki biar bersih kalau balik dari mana dari main kaki kotor masuk ke rumah ke bugmak gitu kan nah itu tetap ya maksudnya ya biasa saja tidak usah terlalu kalau katanya pakai masker ya pakailah masker ya minimal untuk menghindari debu itu saja dulu fungsi utamanya kan kalau kita pakai masker menghindari debu dan sebagainya kan itu kan ya ya syukur-syukur bisa terhindar dari COVID ya jangan terlalu jangan terlalu takut tapi juga jangan nantang nanti kamu nantang-nantang kata pak suabi kalau belum kalau si Allah tidak mati tidak mati nah kamu datang-datang ke rumah sakit ini-ini galong yang COVID-COVID itu kan itu ya oke jadi kenapa kita hari ini offline itu karena kemarin ada surat edaran untuk apa itu WF WFH ya kita menghargai surat itu kita hargailah supaya nanti nanti kita apa tidak menghargai ada WFH ada WFO ada Wifi oke kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini jadi minggu depan kita UTS kasih tahu yang belum hadir kemudian absen di e-learning sudah Bapak siapkan silakan absen ya jadi terima kasih bila isteri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami istedi